oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya Ewok Manian 18 kali ini saya masih ngoplos ya teman-teman masih ngoplos dengan bahan sisa-sisa yang kemarin ya yang masih belum terpakai nah kali ini mungkin saya akan ngoplos oplosan esen ikan mas ya oplosan esen ikan mas menggunakan bahan-bahan yang kemarin ya sisa-sisa kemarin sisa-sisa bukan sisa sih bahan yang belum terpakai lah nah untuk bahan mungkin nih teman-teman kita lihat ya bahannya kita pakai durian durian terus kita pakai tenggiri buat Amis ini Amis wangiannya kita cukup durian aja satu ya yang mudah didapatkan dimana saja terus kepiting yang biasa terus si belut buat Amisan masih tiga yang kemarin kita pakai lagi dan ini si udang ya kita mangkatkan sayang masih ada si udang dan ini si hiu hitam oke nah kali ini saya dapat rekomendasi ya dapat rekomendasi dapat ilmu dari suhu mancing dari suhu mancing katanya buat ininya buat Amisan dulu Amisan dulu yang dimix yang disatuin baru kita nanti tetesin ke wangiannya nah kita coba sekarang pakai ini ya teman-teman nah pakai ini pakai pipet ya pipet yang miliannya ini sampai 3 mili nah kita coba kita buka waduh ini kita mix ya kita mix buat si tenggiri kita coba pakai 1,5 mili ya kelihatan gak gak kelihatan ya ini pipetnya kayak gini nah ini 1,5 kita coba 1,5 mili kebanyakan guys oke 1,5 mili nah kita pakai 1,5 mili ke sini masukin oke 1,5 kita tutup dulu biar gak tumpah ya nah buat si kepiting kita gunakan 1,5 mili juga oke wanginya aduh semerbak cisa 1,5 mili kita gas oke oke 1,5 ini temen kelihatan gak ya kita masukin oke sampai habis oke 1,5 mili masuk terus yang kedua si blood kita gunakan 1,5 mili lagi mana ini oh ini kelebihan guys oke oke kita masukin 1,5 mili lagi buat blood jadi kita campur dulu ya si amisannya tutup dulu biar gak jatuh oke nah buat si udang juga sama ya kita gunakan 1,5 mili aduh wanginya guys 1,5 mili 1,5 mili ternyata pas ya 1,5 mili buat si udang habis ya teman-teman oke buat si udang kita kasih 1,5 mili juga kita tutup dulu ya oke uh langsung digembrong serum guys nah buat si hiu hitam kita kasih 1,5 mili juga wah 1,5 mili ya teman-teman kita masukin dulu bentar kita tutup bisik bahe oke terus terus kita tutup nah kita mix kucok-kucok oke jadi ini amisannya yang sudah dicampur antara hiu hitam tenggiri udang aduh terus kepiting kepiting terus belut nah ini buat wanginya kita bikin disini ya bikin botol kecil buat duriannya kita kasih berapa ini ya kita kasih 3 mili 3 2,5 berarti maksimal nah buat si durian kita kasih 5 mili aja ya teman-teman kita lihat 5 mili ini sisa-sisa oke oke oh 1,5 berarti gini karena tidak nyampe ini 1,5 dan kita kasih 1,5 lagi ya biar jadi 3 mili oke nah ini 3 mili ya teman-teman kita kasih 3 mili ntar dulu saya tutup nah 3 mili buat wangi nah baru kasih ini ya teman-teman jadi tidak diengkel satu satu tadi kan ini 3 kita kasih lebih banyak 3 mili ini 2 mili lebih 2 mili 2 mili dulu 2 mili pertama kita kasih 2 mili pertama tadi kan yang wangiannya itu 3 mili nah ini 2 mili pertama dan kita kasih 2 mili lagi nah jadi 4 mili kita banyakin amisan nanti kita tester ya teman-teman oke kita golerin kita tutup ini dapat resep dari teman saya yang suka mancing katanya jangan di engkel-engkel coba di satuin dulu yang amisannya nah ini berarti ini sisanya kita tinggal nambahin kalau joss kita tambahin kita simpan dulu lumayan kan enggak harus buang-buang lagi nah berarti ini buat wangian durian itu kita kasih 3 mili buat belut 1,5 1,5 1,5 1,5 dan 1,5 oke berarti ini amisannya cukup 1,2,3,4,5 5 amisan 1 wangian dan ini amisannya kita nanti bisa off-road sama wangian yang belum ya kita coba mix sama apa ya sama nangka sama seribu bunga kita bisa oke oke teman-teman mungkin sekarang kita pakai miliana selamat mencoba ini saya nanti akan coba ke umpan peletnya seperti biasa belum dicoba ke umpan putih karena umpan pelet paling simple umpan pelet paling simple dan paling murah oke teman-teman mungkin itu saja oplosan esen dari saya ini buat ikan skill 4 ya katanya ya selamat mencoba jangan lupa ya sebelum itu di like dulu di komen dan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau ada video-video terbaru langsung ada pemberitahunya oke selamat mencoba ya teman-teman sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba ya selamat mencoba ya